Tahun 2025, Yamaha YZF-R3 mendapatkan update terbaru. Penggemar Yamaha seri R akan langsung mengenali R3 terbaru sebagai model Yamaha Supersport yang sah dengan tampilan baru yang mencolok, dengan lampu depan dan juga lampu sen yang terintegrasi. Mengapit saluran udara atau RAM-R yang terinspirasi dari kakak tertuanya, yaitu Yamaha M1. Dibalut dengan bodi yang serba baru, yang terlihat ramping dan juga ringan, serta didukung oleh mesin berkapasitas 321 cc 2 silinder yang sesuai dengan standar Euro 5 Plus. Yamaha R3 terbaru juga dilengkapi dengan kopling ANS atau Assist and Slipper Clutch. Panel instrumen LCD-nya juga terlihat baru, selain itu juga terdapat soket USB yang sangat berguna tentunya untuk perjalanan jarak jauh. Fitur-fitur canggih yang sebelumnya sudah diperkenalkan oleh Yamaha juga disematkan untuk Yamaha R3 terbaru. Di balik tampilannya yang serba baru dan juga memukau, Yamaha R3 dilengkapi dengan sasis yang ringkas dan juga ringan, yang memberikan kesimpangan kekuatan serta stiffness yang optimal. Fork depan berjenis upside down, berspesifikasi tinggi dan juga sistem pengereman yang kuat untuk mendorong pengendara agar tetap dapat bersenang-senang di atas all new Yamaha R3. Terlihat pada bagian fairing depannya, Yamaha all new R3 menggunakan lampu berjenis proyektor sebagai lampu utamanya, disandingkan dengan dua buah LED DRL pada bagian kanan dan juga kiri, sementara untuk bagian sennya terletak pada bagian atas. Sebuah pertanyaan yang pasti melintas bagi para penggemar Yamaha, khususnya Yamaha R-series di Indonesia. Apakah motor ini akan menjadi penerus dari Yamaha R25 generasi berikutnya untuk tahun 2025? Jika kita melihat sejarahnya, tentu saja Yamaha R3 dan juga Yamaha R25 memanglah sebuah produk yang serupa, akan tetapi dibedakan dari kubikasi CC-nya saja. Dan dapat dipastikan bahwa Yamaha R3 model terbaru yang dirilis di Eropa ini akan menjadi all new Yamaha R25 di Indonesia. Sebelumnya, Yamaha R25 generasi kedua di Indonesia sendiri memang banyak menuai pro dan kontra, di mana Yamaha tidak benar-benar memberikan sesuatu yang baru. Spesifikasi mesinnya masih sama dan apalagi Yamaha juga meninggalkan desain terbaru pada bagian buritannya. Nah, kalau model dari Yamaha all new R3 ini menjadi model terbaru dari Yamaha R25, tentu saja semua pertanyaan dan semua unek-unek dari para penggemar Yamaha R25 tentunya akan sangat terjawab. Dengan dirilisnya Yamaha all new R3 tahun 2025, semakin menegaskan bahwa Yamaha ingin memberikan identitas Yamaha R series ke semua line-up CC-nya. Ada sesuatu yang unik, di mana Yamaha juga baru saja merilis Yamaha R9. Dan kalau kita lihat Yamaha R9 sendiri memiliki winglet yang cukup mencolok. Akan tetapi untuk model all new R3 ini dibuat lebih minimalis. Nah, pastinya kalau nanti dirilis dengan versi Yamaha R25, tentu saja akan banyak sekali part modifikasi winglet untuk model terbaru dari all new R25. Sehingga menjadikan tampilannya semakin mirip dengan Yamaha R9 atau bahkan Yamaha R1. Kembali ke Yamaha R3 terbaru, di mana motor ini hanya memiliki berat 170 kg saja. Bagian joknya juga dibuat lebih ramping, bahkan untuk pengurangan dari lebar joknya mencapai 6 mm. Selain itu, mengenai tingginya sendiri, ya motor ini nggak terlalu tinggi, hanya 780 mm. Untuk data yang dihasilkan dari pengetesannya, motor ini menghasilkan tenaga 42 PS pada 10.750 RPM, serta dengan torsi 29,Nm pada putaran mesin 9.000 RPM. Di Eropa dan juga Australia, Yamaha YZF R3 terbaru dirilis dengan tiga warna, yaitu Blue Yamaha, White Lunar dan juga Nebular Blue, serta satu lagi yaitu warna Matte Black. Gimana nih pendapat kalian tentang Yamaha R3 terbaru? Kira-kira kalau diubah menjadi Yamaha R25 nanti, bakalan laris manis nggak ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Subscribe jika kalian suka video seperti ini. Dan sampai jumpa di kesempatan video berikutnya.